Intro Halo teman-teman damagon bertemu lagi di konten anime attack Konten yang memberikan informasi seputar anime favorit kalian Kali ini kita akan bahas 7 pengguna buah iblis yang unik dan aneh di dunia One Piece Check this out Begitu banyak buah iblis yang ada di dunia One Piece Ada buah iblis dengan kekuatan menyerang yang dasyat Ada kekuatan buah iblis yang cocok digunakan untuk pertahanan Dan bahkan ada buah iblis yang unik dan aneh jika digunakan dalam pertarungan Dengan pengguna yang memiliki kreativitas tinggi Buah iblis unik ini menjadi bisa digunakan dalam pertarungan yang bahkan Salah satu dari mereka berani-beraninya menjatuhkan seorang Dion Ko Lalu karakter siapa saja kah itu? Sebelum masuk ke daftar, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Like dan komen akan sangat membantu mengembangkan channel ini Dan memberi kita semangat buat update video selanjutnya Oke, berikut 7 pengguna buah iblis yang unik dan aneh di dunia One Piece versi Tamagon Park 7. Baron Tamago Baron Tamago memakan buah iblis Tama Tamanomi Kemampuan buah iblisnya mampu merubah tubuh penggunanya menjadi seperti telur Yang dimana jika telurnya pecah Maka penggunanya akan berevolusi menjadi lebih kuat Dia adalah bawahan dari Yonko Big Mom Yang sekaligus kru yang pertama kali diperkenalkan dengan temannya Pekoms Dalam mananya, Baron Tamago baru mencapai dua bentuk perubahan Yang dikenal dengan nama Finsco Hyoko dibentuk kedua Dan Code Niwatori dibentuk ketiganya 6. Kelly Fang Kelly Fang memakan buah iblis Jake Jake Nomi Kemampuan buah iblisnya membuat siapapun yang memakannya menjadi jaket yang bisa dipakai oleh orang lain Ketika menutupi seorang musuh dengan jaket kulit ini Mereka bisa mengendalikan orang itu dan mendapatkan akses ke semua kekuatan dan kemampuannya Tidak bisa dikatakan apakah mereka bisa melumpuhkan orang yang dengan niat dan tidak bisa dibilang apakah kekuatan ini baik Di serial ini, kekuatan tersebut digunakan oleh Kelly Fang saat Luffy bertempur dalam persaingan memperbutkan kekuatan buah iblis bekas milik Ace Kelly berubah menjadi jaket yang digunakan saudaranya untuk menambah kekuatan mereka Tapi, kekuatan ini aneh dan tidak berarti bahwa buah ini kuat 5. Kapone BG Kapone BG pemakan buah iblis Shiro Shiro Nomi Kemampuan buah iblisnya memungkinkan dirinya berubah dari kastil dan benteng Dia berpenampilan seperti mafia Kapone BG juga salah satu supernova alias generasi terburuk Dan juga, dia juga menjadi pengkhianat bagi Big Mom Dalam bentuk manusia normal, dirinya dapat menjadi rumah kastil bagi anak buahnya Selain itu, dirinya juga bisa menjadi kastil yang besar The Big Father dan cukup kuat untuk pertahanan Dia pun bisa merubah kekiknya menjadi Rodateng Baru-baru ini pada Ark Wall Cake Island, dia merubah tubuhnya menjadi kastil raksasa yang sangat unik 4. Mansiri Kemampuan buah iblisnya untuk secara instan menyembuhkan luka makhluk hidup. Mansiri dapat menggunakan kekuatannya dengan beberapa cara berbeda, termasuk air matanya. Ini terbukti digunakan ketika Giola membuatnya menangis dalam upaya untuk menyembuhkan anggota bajak laut Don Quixote yang dikalahkan. Kekuatan terbesar dari buah ini adalah pemulihan benda mati, namun melakukan upaya ini akan memperpendek umurnya. 3. Xenor Ping Xenor Ping pemakan buah iblis Sui Sui No Mi. Kemampuan buah iblisnya memungkinkannya berenang baik di tanah maupun di tembok. Pertama kali digunakan di Ark Desrosa. Buah iblis ini membuat Xenor Ping berenang melintasi permukaan darat seperti berenang di atas cairan. Dia bahkan bisa berenang secara vertikal. Yang aneh lagi, karena buah iblis ini satu-satunya cara pemakan buah iblis bisa berenang. Meskipun kekuatan buah ini terlihat tidak terlalu berguna, pemakannya bisa menggunakannya untuk kabur dari situasi sulit meski Xenor Ping tidak pernah melakukannya berkat gengsinya sebagai seorang pria. 2. Suru Suru pemakan buah iblis Sui No Mi. Kemampuan buah iblisnya memberikan pemakannya kekuatan mencuci dan menjemur musuh seperti mereka adalah pakaian. Buah iblis ini mencuci musuh dan membuat mereka tidak bergerak seperti tidak ada kemampuan untuk itu. Kekuatan ini digunakan oleh Great Staff Officer, Suru, dari Marine selama cerita Marineford. Meskipun tidak terlalu kuat, keanehannya jauh lebih dalam karena Eikiro Oda mengatakan buah ini membuat hati penjahat yang sudah dijemur jadi sedikit lebih bersih karena hati jahatnya jadi lebih baik. Jadi itu adalah kemampuan berbahaya terhadap bajak laut. 1. Blueno Blueno memakan buah iblis doa-doa no mi. Kemampuan buah iblisnya memungkinkannya membuat pintu di permukaan apapun. Dia bahkan telah menciptakan pintu udara. Pintu udara itu sendiri yang mengarah ke apa yang tampaknya menjadi dimensi lain yang kemudian bisa melakukan perjalanan jarak jauh dan memasuki tempat yang aman di mana lawan-lawannya tidak dapat mencapai. Blueno juga dapat membuat pintu pada orang dan melakukannya pada wajah Luffy yang menyebabkan berputar seperti pintu berputar. Dalam pertarungan, Blueno juga menggunakan pintunya untuk bergerak bebas melalui seluruh lingkungan, mengatur dirinya untuk serangan menyelinap, dan bahkan menciptakan pintu kecil yang di mana ia menyebabkan ilawannya. Blueno juga dapat membuat pintu udara. 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 yang unik dan aneh yang belum masuk ke dalam daftar tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa subscribe like dan share agar kalian tahu info anime menarik lainnya di channel ini terima kasih teman-teman magot and the last word